Saudara aparat polisi menyemprot cairan disinfektan di tiga banjar yang ada di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Hasil repi tes ratusan warga di desa ini reaktif dan 24 warga dinyatikan positif COVID-19 setelah tes swab PCR. Penyemprotan dilakukan oleh Satuan Brimopolda, Bali bersama Polres Bangli di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Penyemprotan dilakukan mulai pintu masuk desa, ruang publik, toko, dan rumah warga yang saat ini diisolasi. Penyemprotan akan dilakukan setiap hari selama masa isolasi di desa ini. Informasi terkini dari Kabupaten Bangli, Bali, di mana ada ratusan warga yang hasil tes cepatnya positif COVID-19 akan disampaikan Jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi. Sinta sejauh ini ada berapa warga yang sudah melakukan tes cepat dan tes swab PCR dan apa hasilnya sudah diumumkan? Ya baik Radhi dan Saudara, dari data yang kami impun dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali, dari tanggal 30 April hingga 1 Mei kemarin, itu ada total sekitar 1.879 orang warga yang berada di dusun Serokadan, Desa Abuan, Bangli yang sudah menjalani rati tes. Dan dari 1.879 orang tersebut, di hari pertama ada sekitar 443 yang hasilnya reaktif dan di hari kedua ada sekitar 4 orang yang hasilnya reaktif. Jadi total ada sekitar 447 yang hasilnya reaktif di dua hari tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan spesimen untuk swab dan PCR, ada sekitar 309 spesimen yang sudah diambil dan sudah keluar hasilnya sebanyak 126 spesimen dan dinyatakan negatif COVID-19. Dan sisanya ini masih dilanjutkan, masih dilakukan uji laboratorium dan akan dilakukan pengujian secara bertahap. Radhi. Iya, tadi di informasi sebelumnya dinyatakan ada sejumlah warga yang diisolasi di sana dan kabarnya ada ratusan jumlahnya. Bagaimana kebutuhan mereka sehari-hari selama diisolasi apakah tercukupi, Sinta? Ya, benar sekali Radhi. Ada ratusan warga yang saat ini menjalani karantina di Dusun Serokadan. Dari informasi yang di lapangan bahwa saat ini untuk pemenuhan logistik warga di sana, itu dilakukan oleh dapur umum yang sudah dibangun di sana, yang melibatkan TNI dan Polri untuk penyiapan logistik bagi warga yang ada di sana. Nah, warga dalam sehari disiapkan tiga nasi bungkus untuk dalam seharinya makanan yang disiapkan oleh petugas. Kemudian, saya juga ada salah satu teman yang saat ini menjalani karantina di sana, kondisinya saat ini sedang hamil. Nah, ia juga sebelum karantina ditetapkan, ia juga sempat menyetok makanan yang dibeli dari toko-toko yang ada di sekitar. Tapi memang ada sedikit kebingungan dan juga kekhawatiran untuk memenuhi logistik selama 14 hari, terutama bagi mereka yang membutuhkan asupan gisi tambahan seperti ibu hamil dan juga anak-anak serta para lansia. Nah, tentu ini diharapkan bisa menjadi perhatian bagi para pihak terkait untuk kemenuhan gisi tambahan sehingga warga yang menjalani karantina ini dapat tetap sehat dalam menjalani karantinanya. Baik, Sinta Pramodewi, Jurnalis Kompos TV melaporkan langsung dari Kabupaten Bangli, Bali. Terima kasih.